Baik, selamat sore rekan-rekan pers terkait pertanyaan rekan-rekan terhadap insiden kericuhan di Tapanuli Tengah. Berikut kami sampaikan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, hasil koordinasi kami dengan Bawaslu Tapanuli Tengah. Nah, terhadap kronologi ricu debat paslon pertama di Tapanuli Tengah pada tanggal 8 November 2024. Yang pertama terhadap evaluasi yang kita lakukan itu, acara dimulai tidak tepat. Nah, ini sudah memulai situasi kurang kondusif pada saat acara. Kita minta ke depan, KPU dapat lebih tepat waktu. Kemudian, terkait pasangan calon yang di dalam ruangan membawa massa, Kita berharap masing-masing pasangan calon bisa lebih mengendalikan massa masing-masing sehingga tidak menimbulkan saling sahut. Karena pada saat berlangsungnya debat itu terjadi saling sindir, Saling menyerang kata-kata terhadap calon yang satu dengan calon yang lain, Sehingga menimbulkan masing-masing massa menjadi tersulut. Kemudian yang ketiga, adanya kesilapan dari moderator dalam memberikan kesempatan kepada kedua pasangan calon. Kedepan kita berharap KPU dapat lebih mempersiapkan sehingga tidak ada lagi kesilapan dan perlakuan adil terhadap masing-masing calon bisa dilakukan. Berikutnya yang keempat, pimpinan debat. Kita berharap ada ketegasan sehingga pada saat ada insiden atau ada kesilapan, Pimpinan bisa mengendalikan sidang atau debat dan masing-masing massa bisa terkendali. Kemudian yang kelima, kami melihat adanya pembatasan terhadap pengawas pemilu sehingga pada saat berlangsungnya acara, Bawaslu tidak bisa mengendalikan, tidak bisa ikut mengendalikan situasi di mana siogianya, Kalau Bawaslu tadinya itu ada disebar di dalam, kita bisa ikut serta meredam suasana sehingga masing-masing massa atau masing-masing tim kampanye lebih kondusif. Kita bisa bangun komunikasi antar pasangan calon atau antar massa. Kemudian yang keenam, acara yang seharusnya dimulai pukul 19, ternyata molor sampai pukul 20. Di sini juga situasinya sudah mulai terasa agak memanas, Dimana pada saat pembagian ID card itu sudah berlangsung sekitar pukul 20, yang seharusnya di undangan itu pukul 19. Ada baiknya ke depan misalnya, kalaupun misalnya itu harus kita lakukan pukul 20, sebaiknya undangannya juga dilakukan pukul 20. Itu yang bisa kami sampaikan terhadap kronologi. Kemudian hari ini dilakukan evaluasi untuk debat berikutnya, Dan dari bawah selu Tapanuli Tengah sudah mempersiapkan beberapa poin rekomendasi kepada KPU Tapanuli Tengah. Yang pertama, kami meminta tidak dibatasi jumlah pengawas atau kalaupun misalnya dibatasi dilakukan perhitungan yang lebih leluasa, Sehingga bawah selu bisa menempatkan petugasnya di beberapa titik, sehingga nanti ketika ada situasi kurang kondusif, bawah selu bisa ikut serta mengendalikan. Kemudian pimpinan debat, kita minta supaya lebih tegas dan lebih taat kepada tatib yang sudah dibuat. Demikian juga kepada masing-masing paslon, kita meminta nanti tatib itu lebih banyak disosialisasikan, Sehingga masing-masing paslon dan masing-masing masa pendukung itu bisa memahami tatib. Dan adanya ketegasan, jadi bila ada pelanggaran, kita minta pimpinan debat bisa memberikan ketegasan, bahkan mungkin bisa memberikan sanksi. Kemudian yang ketiga, kita berharap pada saat berlangsungnya debat, nanti ada semacam pembatas atau ruang di mana masing-masing masa ini bisa terpisah, Ada jarak yang memisahkan mereka, sehingga ketika ada suasana yang kurang kondusif, masih ada posisi di tengah yang bisa mengendalikan masa pasangan calon. Kemudian yang keempat, soal waktu tadi kami akan menyampaikan juga pada KPU supaya lebih tepat waktu. Yang terakhir, ini juga menjadi salah satu pemicu ya, yaitu kesempatan. Nah, barangkali ini adalah kesilapan, kita berharap nanti pimpinan debat atau moderator bisa berlaku adil. Barangkali ada kesilapan-kesilapan, kita minta kepada petugas dari KPU, moderator atau pimpinan debat bisa lebih memperhatikan, sehingga tidak ada kesalahan sedikitpun yang nantinya bisa berujung kericuhan yang barangkali bisa lebih patah. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore, terima kasih rekan-rekan.